Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan diberikan risiko yang melimpah Dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coloring Pada rambut sambungan Warna targetnya disini warna red violet Tapi hanya ingin di ujungnya aja Atau boleh dibilang juga ombre ya teman-teman Untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya Ini warna rambut customer pas datang ke salon Bagian ujungnya ini ada di level 6 Dan untuk atasnya ini warnanya gelap Bahkan bekas cat hitam juga ya teman-teman Tapi tidak mau dilakukan proses bleaching sama sekali Untuk warna targetnya disini warna red violet Dan customernya itu bawa contohnya kirim ke WA saya Contohnya seperti ini ya Formula yang saya gunakan disini Menggunakan 6,62 dan oksidannya yang 6% Perbandingannya 1 berbanding 1,5 Untuk proses aplikasinya disini Aplikasikan disisakan kurang lebih sekitar 5 cm di bagian pangkalnya Dan untuk yang sambungannya Di aplikasikan sebatas Dari ring sambungannya ya teman-teman Ke bagian ujung Ini customernya gak mau di lightning Untuk bagian ujung ini Lebih bagusnya sebenarnya di lightning Tapi customernya tidak mau dilakukan proses lightning Simak terus dalam proses aplikasinya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk di bagian rambut aslinya yang atasnya ini Diaplikasikan di bagian ujungnya saja ya teman-teman Karena ini customernya ingin diombre Setelah selesai proses aplikasi ini Langsung diaplikasikan kembali untuk bagian atasnya Di sini saya menggunakan 5.1 dan oksidannya yang 6% karena atasnya ingin coklat gelap Tapi ada pantulan asnya ya Di sini saya pilih formula 5.1 dan oksidannya yang 6% Dan untuk bagian bawah ini diaplikasikan sampai ke pangkar rambutnya ya Ke akar rambutnya Aplikasikan yang merata ke seluruhnya Dan untuk bagian atas ini Diaplikasikan disisakan sekitar 2 cm di bagian akar rambut Tidak langsung diaplikasikan ke seluruhnya ya teman-teman Setelah selesai proses aplikasinya Didiamkan selama 30 menit Setelah didiamkan 30 menit Langsung diaplikasikan kembali di bagian akar rambutnya Di bagian pangkalnya Dengan menggunakan formula 5.1 dan oksidannya yang 6% juga Aplikasikan yang merata ke seluruh bagian akar rambut Untuk bagian ujungnya sudah selesai Tadi menggunakan formula 662 dan oksidannya yang 6% juga Untuk bagian batang dan bagian pangkalnya Di sini menggunakan formula 5.1 dan oksidannya yang 6% Karena warna targetnya Ini customer ingin di bagian ujungnya itu Warna red violet Atau boleh dibilang juga warna ombre Tapi ombrenya ini disini jangan sampai patah ya teman-teman Dan warnanya juga customer itu tidak mau terlalu terang Makanya tidak dilakukan lagi proses lightening Dan untuk rambutnya ini Bagian rambut aslinya Ada bekas di cat hitamnya Tapi sudah luntur karena di cat hitamnya dengan menggunakan cat yang Menggunakan oksidan ya teman-teman Jadi sudah luntur dan di aplikasikan cat kembali Bisa normal dan bisa rata juga Ini masih proses aplikasinya Dan disimak terus dalam prosesnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai proses aplikasi di bagian pangkal Didiamkan selama 10 menit saja dan langsung dicuci bersih Dan ini lagi proses styling Stylingnya disini menggunakan kerlian ya teman-teman Kerlian yang sedang dan Arah kerlinya ke bagian luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasil dari proses coloring Warna rambut ombre red-violet tanpa menggunakan bleaching Dan setelah dilakukan proses styling curly juga Oke teman-teman semuanya untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar Agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut, di dunia salon, maupun di dunia youtube Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya Yang sudah support dari Sasaron channel Yang sudah subscribe Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Biar saya tambah semangat lagi bikin videonya Oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh